Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share youtube-nya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam budaya Salam sejahtera bagi kita semua, Om Shia Setiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan Nah kali ini saya berada di mereview jejak-jejak zaman dahulu ya Di sawah ini, kita berada di Mojokerto Ini persawaannya Kita sudah menemukan pecah-pecahan dari Tembikar dan juga Genting ya Nah ini lho Ini Mojokerto, Damatan Pajat Nah jawahnya Tara Sering lho Agak gini lokasinya Ini dekatnya pemakaman atau makam umum Desa Candi Desa Candi, gini lho Nah ikuti perjalanan kami, kita berisukan di Pacet Nah disini, kisaran sini tuh banyak sekali ya Pecah-pecahan dari Tembikar Dan juga Genting Bahkan dulunya kawasan sini tuh pemukiman Coba kita masuk makam ya Sebelum kita masuk, berterawak berlulung Nah situasi yang gini sangat alami Katanya informasinya katanya ada Jejak-jejak kekunwan gitu lho lho Ya tidak lepas dengan batu dan batai biasanya Ikuti perjalanan kami ya Tempatnya serem lho Namanya juga makam ya Amit Rahayu Rahayu Assalamualaikum Assalamualaikum Nah tempatnya kayak gini lho Namanya juga makam ya Wahnya besar sekali Nah disini Sudah nampak jelas ya Jejak-jejak kekunwan yang di makam ini Nah itu gunung penanggungan lho Yang si Sisyana Katanya informasinya entah ada jejak-jejak Dari zaman kerajaan gitu lho Ini masih mau Jokertel Kemungkinan ya Sisa-sisa dari zaman kerajaan Majapahit gitu lho Nah ini lho Ini ada batu candu Dan juga Umpak batu Yang disini Nah ini menandakan Nah jejak-jejak kekunwan Terutama itu zaman kerajaan Ini bekas-bekas candi Atau batu candi Balok batu Ini dibuat batu Yangnya itu batu Yang sisi dari Makam Sisi dari Selatan ya Nah ini lho Ini batu Dan juga Batu candi Yang dibuat Yang dibuat Yang dibuat Coba kita melangkah ke sana ya Disitu juga ada Kayak bolok batu juga Dan juga Dan juga ada Buka itu Oh bukan lho Ini batu alami lho Yang sisi sini Oh itu lho Sebelahnya Pohon Apa Pohon besar ini Ini pohon apa ya Ini ada Makam yang dikerombongi gitu Dan juga Dan juga ada juga Batu Yang tergeledak gitu Yang sebelah sana itu Batu batu merah ya Sebelahnya pohon besar itu Dan ini juga Kemucuk ya Ini kemucuk candi Yang di sisi dari Pohon Pohon apa ini Besar sekali lho Ini pohon apa ya Oh kamboja Dengan apa ini Bukan kecadil Bukan kecadil Nah disini Sebaran-sebaran batu batak kuno Dan kemucuk Atau Telung Telungkub Telungkubnya candi Itu ada Sampai saat ini Ternyata Memang ada ya Informasinya tidak salah Bahwa di makam ini Di makam candi Sudah menyebut sebuah candi gitu lho Apakah dulunya memang ini candi Soalnya kita temukan banyak sekali Batu batu candi Ini Alat kemucuk ya Apa Kemucuk candi ya Kayak bentuk setupa gitu lho Yang kayak model-model Tutup dari atap Sebuah bangunan Kuno gitu Ya atau yang diatasnya gitu Atau bilang ini Kemucuk Atau pucuk Pucuk bangunan gitu Soalnya disini banyak sekali Pecah-pecahan Balok batu Dan juga Batu bata merah Apakah dulunya Kawasan sini itu benar-benar Memang candi Kalau di Dilihat dari dasanya tadi itu Candi lima Candi limo Gitu lho Soalnya pecah-pecahan Genting dan juga Dan juga pecah-pecahan Dari Tembikar Banyak kita temukan disini Di kisaran makam ini Apakah dulunya memang Pemukiman dari Kuno Pemukiman Kuno Maksud saya Dan ini ada Balok batu juga Kayak umpak gitu Persegi empat yang ada disini Dan juga ini Termasuk bolong lho Apakah ini terowongan Ini lho Ini kemuncuk Puncak atau Puncuk Pucuk bangunan gitu lho Yang dimakam ini Apakah ini sisa-sisa dari Jaman kerajaan Singasari Atau Jaman kerajaan Majawet Kita gak tau ya Karena kita tidak hidup Pada waktu zamannya Itu ada Batu apa yang didalam ini lho Oh batu biasa Dan batu-batu merah Dan juga Batu alam gitu Ternyata Luar biasa ya Sisa-sisa yang ada Jejak kekunon yang ada di Makam ini Memang ada Terutama itu Kemucuk Candi Dan juga Disini ada Batu-batu merah juga Yang sangat besar sekali Gitu lho Ternyata Luar biasa Masih ada Dan juga Disakralkan oleh warga Sekitar Semoga Semoga selesai Dan juga terjaga Gitu aja lho Agar biar Anak cucu kita Nanti tau Bahwa di Mojokerto Pacet ini Ada jejak-jejak Kekunon Terutama itu Sisa-sisa Dari zaman Kerajaan Luar biasa Masih ada Sampai saat ini Anggirata Rahayu Salam Buddha Salam Josh Merah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati